Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno Kali ini video yang kami upload adalah hukum dasar kimia Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu Yaitu masa atom relatif dan masa molekul relatif serta persamaan reaksi kimia Jangan lupa berdoa sebelum belajar Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai Hukum dasar kimia itu akan mendasari perhitungan kimia atau stoichiometri Stoichiometri itu akan kita bahas setelah hukum dasar kimia Hukum-hukum dasar kimia yang akan kita pelajari adalah Hukum kekekalan masa oleh Lavoisin Hukum perbandingan tetap oleh Praus Hukum kelipatan perbandingan oleh Dalton Hukum perbandingan volume oleh Gailusa Dan hipotesis Avogadro oleh Avogadro Lanjut Hukum kekekalan masa atau hukum Lavoisin Percobaan yang dilakukan Misalkan Suatu tabung reaksi Dimasukkan dalam Elmeyer Kemudian ditutup rapat Ditutup rapat Ini natrium Larutan natrium sulfat Dimasukkan dalam lagu Elmeyer Kemudian larutan kalsium klorida Dimasukkan dalam tabung reaksi Tabung reaksi dimasukkan dalam Elmeyer Tabung reaksi dalam keadaan terbuka Sementara Elmeyer dalam keadaan tertutup Ini merupakan sistem tertutup Sehingga tidak terjadi perpindahan materi Antara sistem dan lingkungan Sebelum reaksi oleh Lavoisin Ditimbang dengan suatu neraca Hasil penimbangannya sebelum reaksi ini adalah 300,23 gram Kemudian bagaimana ini direaksikan Nah inilah direaksikan Dengan posisi Elmeyer dimiringkan Maka tabung reaksi Larutan yang ada di dalam tabung reaksi Akan tumpah Sehingga bercampur dengan larutan yang berada pada Elmeyer Maka disinilah direaksikan Lanjut Setelah reaksi Ini nanti juga akan kita timbang lagi Maka ini disiapkan suatu neraca Nah setelah Setelah reaksi Maka larutan yang terbentuk adalah Endapan putih Dari Natrium Sulfat Ini endapan putih Dan larut di dalam larutan NaCl Kemudian ditimbang Ini sesudah reaksi Ternyata masanya 300,23 gram Nah apa yang bisa kita ambil Dari percobaan Lavoisin ini Yaitu Sistemnya tertutup Kemudian kedua Pereaksi ini adalah habis reaksi Masa sebelum reaksi Sama dengan masa sesudah reaksi Ini merupakan ciri dari Hukum Lavoisin Nah saling habis Kita lihat soal yang pertama Pada ruang tertutup Direaksikan 4 gram logam magnesium Dibakar dengan oksigen Menghasilkan magnesium oksida Jika masa oksigen yang digunakan 6 gram Berapa gram masa magnesium oksida Yang dihasilkan? Kita lihat pembahasan soal 1 Reaksinya kita tulis Magnesium oksigen Magnesium oksida Ini 4 gram Oksigennya 6 gram Berapa magnesium oksida Yang terjadi? Nah ini mestinya harus sama Maka sebelah kiri anak panah Masa sebelum reaksi Ini 10 gram Maka mestinya nanti Masa sesudah reaksi Itu MGO Mestinya juga harus sama dengan ini Sehingga MGO Masanya 10 gram Jadi masanya Kiri anak panah dengan Kanan anak panah Sama Lanjut Soal yang kedua Soal yang kedua Sebanyak 18 gram glukosa Dibakar dengan oksigen Menghasilkan 26,4 gram Gas karbon dioksida Dan 10,8 gram uang air Berapa gram oksigen yang bereaksi? Kita lihat Pembahasan soal yang kedua Glukosa dengan oksigen Menghasilkan karbon dioksida Plus uang air Glukosnya 18 gram O2-nya yang ditanyakan X gram Karbon dioksida yang dihasilkan 26,4 Uang airnya 10,8 gram Nah menurut Hukum Lavoisel Maka 18 gram Ditambah X gram Itu sama dengan 26,4 Ditambah 10,8 gram Sehingga X ketemu 19,2 gram Jadi Oksigen yang bereaksi 19,2 gram Lanjut Jangan lupa Klik Subscribe Hukum perbandingan tetap Yang kedua Atau hukum Prost Adalah Perbandingan Masa unsur Dalam senyawa Itu tetap Dari pernyataan hukum ini Maka Kita adalah Menghitung Kata kuncinya Menghitung Perbandingan Masa unsur Pada senyawa Untuk menghitung Perbandingan Masa unsur Dalam senyawa Bisa dilakukan Dengan Hukum Prost Itu sendiri Nanti Yang kedua Bisa juga Dengan Masa atom Relatif Atau An Dengan hukum Krauss Dengan hukum Prost Maka Fokus kita Pada Jat yang Bereaksi Jat yang Bereaksi Bisa Kemungkinan Sisa Bisa juga Kemungkinan Habis Bereaksi Kalau pada hukum Kegakalan Masa Itu Harus Habis Bereaksi Oleh sebab itu Bagaimana kita Cara mencari Tahu Bagaimana kita tahu Kalau itu Habis Bereaksi Kata Habis Ini nanti Itu sebagai Penentu Perbandingan Kata kuncinya Habis Ini Penentu Perbandingan Cirinya Kalau itu Habis Bereaksi Maka Masa Sebelah Kiri Anak Panah Sama Dengan Masa Sebelah Kanan Anak Panah Nah Ini Hukum Lava Jadi Hukum Lava Kirinya Habis Bereaksi Tetapi Kalau Prost Bisa Habis Bisa Sisa Yang Kedua Menghitung Perbandingan Masa Dengan Masa Atom Relatif Caranya Kata Kuncinya Masa Atom Relatif Dikalikan Dengan Jumlah Atom Lanjut Menghitung Perbandingan Masa Unsur Pada Senyawa Dengan Hukum Peraus Kita Ambil Contoh Soal Data Berikut Hasil Percobaan Reaksi Fe Plus S Menjadi Fes Besi Solvida Datanya Seperti Ini Tentukan Perbandingan Masa Unsur Fe Dengan S Pada Senyawa Fes Kita Lihat Pembahasan Untuk Mencari Fe Dan S Habis Bereaksi Adalah Ini Data Nomor Satu Ini Fe Dan S Habis Bereaksi Kenapa Nah Karena Ini Habis Maka Data Satu Sebagai Penentu Perbandingan Kenapa Ini Habis Bereaksi Karena Masa Fe Plus Masa S Itu Sama Dengan Masa Fes 1,4 Ditambah 0,8 Itu 2,2 Nah Ini Sama Nah Ini Penentunya Jadi Perbandingan Masa Fe Dan S Karena Ini Penentu Maka Yang Kita Gunakan Data Nomor 1 Sama Dengan 1,4 Dibanding 0,8 Sama Dengan 7 Banding 4 Lanjut Jangan Lupa Klik Subscribe Masih Menghitung Perbandingan Masa Dengan Hukum Ross Varian Soal Yang Kedua Perbandingan Masa Unsur Oksigen Dan Hidrogen Di Dalam Air Adalah 8 Banding 1 Jika 100 Gram Unsur Oksigen Dan 3 Gram Unsur Hidrogen Bergabung Membentuk Senyawa Air Berapa Gram Air Yang Dihasilkan Lanjut Pembahasannya Oksigen Dibanding Dengan Hidrogen Itu Adalah 8 Banding 1 Ini Soal Sudah Diketahui Disini Kata Kuncinya Harus Mencari Yang Habis Bereaksi Apakah Oksigen Yang Habis Atau Hidrogen Yang Habis Nah Untuk Mencari Jat Yang Habis Bereaksi Kita Menggunakan Rumus Ini Masa Dibagi Angka Perbandingannya Dicari Yang Terkecil Itulah Yang Habis Bereaksi Sekarang Kita Lihat Mencari Jat Yang Habis Bereaksi Kita Lihat Dulu O O Itu Adalah Masanya 100 Angka Perbandingannya 8 Maka 100 Dibagi 8 Sama Dengan 12 Setengah Sementara Hidrogen Masanya 3 Angka Perbandingannya 1 Maka 3 Per 1 Sama Dengan 3 Nah Dari Kedua Ini Bisa Kita Bandingkan Bahwa 3 Lebih Kecil Dari 12 5 Maka Kesimpulannya H Habis Bereaksi Ini Nantilah Sebagai Penentu Patokannya Angka 1 Nah Itu Oksigen Yang Bereaksi Adalah Nah Ini 8 8 Dibagi 1 Nah Ini Di bawah Kali Yang Bereaksi Tadi Adalah Hidrogen Hidrogen Itu 3 Gram Berarti Kali 3 Sehingga Sama Dengan 24 Gram H2O H2O Yang Dihasilkan Itu Hidrogen Yang Habis Bereaksi Ditambah Oksigen Yang Bereaksi Nah Hidrogen Yang Habis Bereaksi 3 Gram Tadi Karena Yang Habis Oksigen Yang Bereaksi Berapa 24 Sehingga H2O Yang Dihasilkan 27 Gram Kalau kita Menghitung Berapa Oksigen Yang Sisa Karena Oksigen 24 Gram Yang Bereaksi Sementara Yang Ada 100 Gram Nah Maka Ada Oksigen Yang Sisa Berarti 100 Gram Dikurangi 24 Gram Sama Dengan 76 Gram Walaupun Di dalam Soal Ini Tidak Ditanyakan Kita Mencoba Mencari Oksigen Yang Sisa Jadi Kalau Hukum Ross Ada Mungkin Yang Sisa Tapi Juga Bisa Saja Keduanya Habis Berhasil Lanjut Masih Menghitung Perbandingan Masa Dengan Hukum Ross Soal Berikutnya Senyawa Besi 2 Sulfida Terbentuk Dari Unsur Besi Dan Unsur Belirang Dengan Perbandingan Fe Banding S Sama Dengan 7 Banding 4 Untuk Membuat 55 Gram Senyawa Besi 2 Sulfida Berapa Gram Besi Dan Berapa Gram Belirang Yang Diperlukan Kita Lihat Pembahasannya Fe Banding S Itu Sama Dengan 7 Banding 4 Sudah Diketahui Kalau Kita Jumlahkan Perbandingannya Maka 7 Ditambah 4 Ini Ada 11 Total Maka Besi Yang Diperlukan Angka Perbandingan Besi 7 Maka Sama Dengan 7 Dibagi Total Jumlah Perbandingan 7 Per 11 Kali 55 Gram Sehingga Bisa Disederanakan Dibagi 11 Ini Ada 5 Sehingga Besi Yang Diperlukan 35 Gram Belirang Yang Diperlukan Berapa Sama Dengan 4 Per 11 Karena Angka Perbandingan Belirang 4 Kali 55 Gram 11 Dan 55 Disederanakan Ini 5 Sehingga Belirang Yang Diperlukan 20 Gram Lanjut Soal Berikutnya 1 Untuk Soal Ini Menghitung Perbandingan Masa Unsur Pada Senyawa Dengan Masa Atom Relatif Kalau Yang Tadi Dengan Hukum Tross Ini Yang Kedua Dengan Masa Atom Relatif Contoh Soal Yang Pertama Tentukan Perbandingan Masa Atom H Dengan O Pada Senyawa H2O Jika ARH Sama Dengan 1 ARO Sama Dengan 16 Yang Kedua Tentukan Perbandingan Masa Atom C dengan O Pada Senyawa CO2 Jika ARC Sama Dengan 12 ARO Sama Dengan 16 Kita lihat Pembahasan Untuk Yang Nomor 1 H2O Dulu Nomor 1 Maka H Banding O Itu Sama Dengan Jumlah H2 Maka 2 ArH Jumlah Atom ArH Ditambah Dibanding Jumlah O 1 Maka 1 ArH Maka Di sini 2 1 Dibanding 1 16 Sehingga 2 Dibanding 16 Maka Perbandingan H Banding O Desejuan Akan Menjadi 1 Banding 8 Sekarang Yang kedua CO2 Kita menggunakan Cara yang berbeda Dengan nomor 1 Kita lihat Atom C dulu C Di sini Berapa Jumlah Jumlah atomnya 1 Sesuai dengan AR Berarti 12 AR 12 Langsung Karena Jumlah Jumlah O Jumlah Atom O Berapa 2 Maka Di sini 2 Kali 16 AR O 16 Maka Di sini 2 Kali 16 32 Maka Di sini C Dibanding O Sama Dengan 12 Ini Kita Bandingkan Dengan 32 Kita tulis 12 Dibanding 32 Kita sederhanakan C Banding O Berarti Ini Sama-sama Dibagi 4 3 Ini Dibagi 4 8 Sehingga Perbandingan C Dengan O Adalah 3 Banding 8 Lanjut Jangan Lupa Klik Subscribe Berikutnya Hukum Kelipatan Perbandingan Atau Dikenal Dengan Hukum Dalton Pernyataan Dari Hukum Dalton Jika Dua Unsur Membentuk Lebih Dari Satu Senyawa Dan Jika Salah Satu Masa Unsur Tetap Atau Sama Maka Perbandingan Masa Unsur Yang Lain Dalam Senyawa Merupakan Bilangan Bulat Dan Sederhana Bagaimana Penjelasannya Kita Ikuti Berikut ini Misalkan C Bersenyawa Dengan O Membentuk Senyawa Senyawa Pertama Adalah CO Senyawa Yang Kedua Adalah CO2 Nah ini kan Dua unsur Membentuk Lebih dari Satu C dan O Membentuk Dua Senyawa Pada Pada Senyawa Yang Pertama Kalau Kita Buat Perbandingan C Satu Karena Ini pada Senyawa Satu Dibanding Dengan O Satu Artinya O pada Senyawa Satu Sama Dengan Kita Lihat Satu Karena Jumlah C Nya Satu Dibanding Satu Juga Karena O Nya Satu Untuk Senyawa Yang Kedua CO2 Maka Untuk Menyebutkan C Untuk Membedakan Dengan Senyawa Yang Pertama Maka Saya Menggunakan C 2 C Berarti C Pada Senyawa 2 Dibanding O 2 Artinya O Pada Senyawa 2 Sama Dengan Jumlah C Nya Berapa Satu Maka Satu Dibanding Jumlah O Nya Berapa Dua Nah Kalau Kita Lihat Angka Perbandingan Ini Maka C Satu Dan C Dua Adalah Sama Nah Jadi Dua Unsur Membentuk Lebih Dari Satu Senyawa Ini Membentuk Lebih Dari Suatu Senyawa Jika Salah Satu Masa Unsur Tetap Nah Ini Jika Salah Satu C Yang C Dibuat Tetap Berapa Perbandingan Masa Unsur Yang Lain Berapa Perbandingan O Satu Banding O Dua Nah Berapa Perbandingan O Satu Banding O Dua Ini Satu Banding Dua Ini Nah Ini Kita Tulis Kembali Disini Satu Dibanding Dua Inilah Hasil Akhir Penjelasan Dari Hukum Dato Angka Satu Dan Dua Ini Merupakan Bilangan Bulat Dan Sederhana Ini Penjelasan Dari Hukum Dato Lanjut Jika Nah Sekarang Ini Tadi Yang Atomnya Sama Adalah C Sekarang Yang Kita Buat Yang Sama Atomnya O Jika O Satu Sama Dengan O Dua Bagaimana Nah Angka O Pada Senyawa Satu Satu Angka O Pada Senyawa Dua Dua Maka Ini Kita Buat Sama Nah Yang Kita Pakai Patokan Adalah Angka Yang Tinggi Supaya Nanti Angkanya Bulat Maka Ini Saya Lebih Dahulu Saya Tulis Sehingga Satu Banding Dua Nah Yang Diminta O Satu Sama Dengan O Dua Berarti O Ini O Dua Kan Dua Maka O Satu Disini Nanti Harus Dua Otomatis Supaya Dua Maka Perbandingannya Dibuat Ini Dikalikan Dua Ini Mungkin Juga Dikalikan Dua Dibanding Dua Karena Dua Dibanding Dua Itu Sama Nilainya Dengan Satu Dibanding Satu Yang Jelas Yang Dimintakan O Harus Sama Ini Sudah Sama Bahwa O Satu Itu Sama O Baru Kita Lihat Perbandingan C1 Dibanding C2 Itu Sebenarnya Angka Ini Nah Ini Kita Tulis Kembali Kesini C1 Banding C2 Dua Dibanding Satu Angka Ini Merupakan Bilangan Bulat Dan Sederhana Jadi Salah Satu Atom Dibuat Sama Berapa Perbandingan Yang Lain Nah Perbandingan Yang Lain Itu Merupakan Bilangan Bulat Dan Sederhana Lanjut Masih Hukum Kelipatan Perbandingan Hukum Dalton Tonton Soal Unsur E Dan C Dapat Membentuk Dua Senyawa Yang Masing-masing Mengandung 50% Dan 60% Unsur E Tentukan Perbandingan Masa Unsur Z Pembahasannya Harus hati-hati Nah Yang Ditanyakan Y1 Dibanding Z2 Itu Berapa Kalau Dalton Saratnya Berarti X1 Harus Sama Dengan X2 Karena Kalau Salah satu Antumnya Itu Dibuat Sama Maka Perbandingan Yang lain Ini Nanti Harus Bilangan Bulat Dan Sederhana Jadi Saratnya Ini Harus Atom Yang Lain Sama Lanjut Kalau Ini Kita Sederhanakan Senyawa Satu Ini Ada Senyawa Dua Karena Membentuk Dua Senyawa Dari Atom Unsur X Dan Unsur Y Senyawa Satu Unsur X Itu 50% Sudah Diketahui Senyawa 2 X Nya Juga 60% Sudah Diketahui Untuk Mengetahui Untuk Mencari Berapa 5% Unsur Y Tinggal 100% Dikurangi 50% Maka Disini 50% Berapa Persen Unsur Z Pada Senyawa 2 Berarti 100% Dikurangi 60% Maka Z 40% Baru Kita Buat Perbandingan X Z Ini Sama 50% Berarti 1 Z Z Juga 1 Kita Sederhanakan Sedangkan Yang kedua Senyawa 2 Ini 60% 40% Kalau Kita Sama Sama Bagi 20% Maka Ini 3 Z 2 Nah Inilah Angka Perbandingan Yang paling Sederhana Nah X Ini Berbeda X 1 Dan X 2 Belum Sama Padahal Saratnya Harus Sama Maka Yang Belum Sama Ini Kita Samakan Karena Yang Diminta Sama Angkanya Yang Besar 3 Maka Ada Senyawa 1 Angka 1 Ini Nanti Akan Sajadikan 3 Maka Kita Rubah Dulu Kita Tulis Dulu Disini X Angka Yang Tinggi Kita Tulis 3 Disini 2 Nah Supaya Ini Sama Angka 1 Ini Saya Kalikan 3 Nah Ini Kalikan 3 Maka Y Ini Juga Dikalikan 3 Maka Disini Juga 3 Nah Berarti X1 Dan X2 Itu Sudah Sama Nah Berarti Sudah Memenusarat Berapa Y1 Banding Y2 Ya Berarti Angka Yang Di Sebelahnya Ini Y1 Dibanding Y2 Sama Dengan Nah Ini Kita Tulis Kembali Disini Yaitu 3 Dibanding 2 Ya Lanjut Jangan lupa Klik Subcribe Hukum Hukum Kelipatan Perbandingan Hukum Dalton Masih Pada Hukum Dalton Soal Berikutnya Perhatikan Tabel Berikut Senyawa 1 Unsur A 40% Unsur B 60% Senyawa 2 Unsur A 50% Unsur B 50% Perbandingan Masa Unsur A Dalam Senyawa 1 Dan 2 Untuk Masa B Yang Sama Adalah Nah Ini kan Pasti Hukum Dalton Harus Ada Masa Yang Sama dulu ABC Sudah Ada Pilihannya Bagaimana Pembahasanya Kita lihat Yang Ditanyakan Adalah Perbandingan A1 Dibanding A2 Ini Berapa Artinya A pada Senyawa 1 Dibanding Unsur A pada Senyawa 2 Saratnya Pasti B1 Harus Sama Dengan B2 Nah Lihat Senyawa 1 Senyawa 2 Disini A Unsur A Ini Unsur B Kita Tulis Kembali 40% 50% 60% Ini 50% Angka Angka Ini Kita Buat Sederhana A Dulu Kita Tulis Ini B Kita Sederhanakan Sama Sama Kita Bagi 20% Maka 2 60% Dibagi 20% 3 Ini Sama Maka Berarti Dibagi 50% 1 Disini 1 Nah Kalian B Belum Sama B1 Dan B2 Belum Sama Maka Nanti Kita Samakan Karena Angkanya 3 Yang B Maka Ini Yang Kita Tulis Lebih Dulu Sebagai Patokan Sehingga Nanti Kita Buat 3 Dan 3 Nah Ini Kita Tulis Dulu A B nya 3 Nah Supaya Angka 1 Ini Menjadi 3 Ini Saya Kalikan 3 Disini Ini Juga Saya Kalikan 3 Menjadi 3 Ini Kalikan 3 Menjadi 3 Nah Dengan Demikian B1 Dan B2 Sudah Sama Nah Yang Ditanyakan A1 Banding A2 Nah Ini A1 Banding A2 Baru Kita Tuliskan Disini 2 Banding 3 Ya Lanjut Sehingga Jawabannya Adalah A2 Banding 3 Lanjut Berikutnya Hukum Perbandingan Volume Atau Hukum Galusan Dari Percobaan Galusan Mereaksikan Gas Citrogen Dengan Gas Oksigen Menghasilkan Uap Air Didapatkan 2 Volume H2 Bereaksi Dengan 1 Volume O2 Dan Dihasilkan 2 Volume H2O Kalau Kita Tulis Dalam Bentuk Format Persamaan Reaksi Seperti Ini Ini 2 Volume Ini 1 Volume H2O Adalah 2 Volume Apa Maksudnya Artinya Kalau Ini 10 Liter Kalau 2 Itu Nilainya 10 Maka Kalau 1 Ya Dibagi 2 Disini 5 Liter Maka H2O 10 Liter Artinya 10 Liter Gas H2 Akan Bereaksi Habis Dengan 5 Liter Gas O2 Terbentuk 10 Liter Uat Berikutnya Kalau Misalkan H2 Ini Kita Ambil 3 Liter Maka O2 Disini 1 Setengah Jadi Separohnya 2 Ini Kan 1 Berarti Kalau Ini Separohnya 3 1 Setengah Nah Angka 2 Volume Ini Berarti Sama Maka H2O Yang Dihasilkan Berarti Sama Dengan Ini 3 Liter Misalkan Lagi H2 Nilainya 7 Liter Disini 2 Volume Nilainya 7 Liter Berarti Kalau Satu Volume Separohnya Separohnya Dari 7 Berarti 3 Setengah Otomatis H2O Disini Sama Dengan H2 7 Liter Kalau Kita Buat Suatu Perbandingan V Volume H2 Dibanding Volume U2 Dibanding Volume H2O Maka Bisa Kita Tuliskan 10 10 Itu Dari 10 Liter 5 Dari 5 Liter Ini 10 Lagi 10 Liter Kalau Perbandingan Kita Sederhanakan Maka Kalau Kita Bagi 5 Semua Ini 10 Dibagi 5 2 Dibagi 5 Ini 1 Dibagi 5 Ini 2 Sehingga Perbandingannya 2 Banding 1 Banding 2 Untuk Data Yang Kedua Kalau Sama Kita Buat Perbandingannya Berarti 3 3 Banding 1 Setengah Banding 3 Sama Dengan 2 Banding 1 Banding 2 Inilah Perbandingan Volume Gas H2O Volume Perbandingan Gas Pada Reaksi Pada 2 Tapi Reaksi Yang Teribat Dalam Satu reaksi Data Yang ketiga Kalau Kita Buat Perbandingan Disini 2 Banding 1 Banding 2 Ternyata Disini Angkanya Perbandingannya Sama Angka Angka Ini Merupakan Bilangan Bulat Dan Sederhana Maka Oleh Gai Lusak Ditarik Suatu Kesimpulan Volume Gas Yang Ikut Dalam Reaksi Misalkan Disini Volumenya Apa Saja Yang Ikut Dalam Reaksi H2 O2 H2 Perbandingan Jika Diukur Pada Su Dan Tekanan Yang Sama Berbanding Sebagai Bilangan Bulat Dan Sederhana Ini Merupakan Hukum Perbandingan Volume Dari Gai Lusak Atau Hukum Gai Lusak Lanjut Jangan Lupa Klik Sub Klik Kita Lihat Pada Percobaan Reaksi Oleh Gai Lusak Tadi Kita Tuliskan Kembali Kemudian Kalau Ini Kita Setarakan Kita Isi Koefisienya Ini Menjadi Koefisienya 2 Ini Langsung Ini 2 Sehingga Hanya 4 Hanya 4 O O O O O Sudah 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 Setara Maka Koefisien H2 Dibanding Dengan Koefisien O 2 Dibanding Dengan Koefisien H2 O Itu berapa Koefisien H2 Berapa 2 Dibanding Koefisien O 2 Berapa Tidak Ditulis Berarti 1 Dibanding Koefisiennya 2 Oh Berapa Angka 2 Di depan Ini Berarti 2 Nah Ternyata Perbandingan Koefisien 2 Banding 1 Banding 2 Ini Sama Dengan Perbandingan Volumen Tadi Maka Kesimpulannya Perbandingan Volumen Gas Pada Reaksi Kimia Itu Sama Dengan Perbandingan Koefisien Reaksi Nah Inilah Yang menjadi Acuan Kita Untuk Perhitungan Perhitungan Kimia Tadi Lanjut Jadi Untuk Menghitung Volumen Gas Lanjut Masih pada Hukum Gailusan Kita lihat Contoh soalnya Pada Pembakaran 5 liter Gas Metana Menurut Persamaan Reaksi Hitung Volumen Oksigen Yang Dibutuhkan Dan Volumen Karbon Dioksida Yang Dihasilkan Jika Diukur Pada Tekanan Dan Suhu Yang Sama Pembahasannya Bagaimana Jadi Untuk Perhitungan Maka Persamaan Reaksi Ini Harus Kita Setarakan Ini Belum Setara Kita Setarakan Dulu Nah Ini Kita Misalkan 1 Maka C Nya 1 Di Sebelah Kanan C Nya Juga 1 Nah Angka 1 Biasanya Tidak Ditulis Tetapi Untuk Keperluan Ini Nanti Sementara Kita Tulis Di sebelah Kanan Baru 2 Supaya 4 Maka Di depannya Diberi Angka 2 Di depan H2O Ini Diberi Angka 2 Sehingga H4 Nah O Belum Kita Samakan O Di sebelah Kanan Itu 2 Ditambah Ini Juga 2 Berarti O 4 Sementara Sebelah Kiri Baru Ada 2 Supaya 4 Maka Dikalikan 2 Angka 2 Ditaruh Di depan O 2 Ini 2 Sudah Setara Nah CH4 Yang Dipakar Di sini Soal Adalah 5 Liter Kemudian Yang Ditanyakan Ini Oksigennya Berapa Liter CO2 Yang Dihasilkan Ini Oksigen Yang Diperlukan Berapa Liter Ditanyakan CO2 Yang Dihasilkan Berapa Liter Ditanyakan Kita Lihat Menggunakan Perbandingan Volume Sama Dengan Perbandingan Koopisien Karena Kita Menggunakan Yang Yang Diketahui Dulu Volume CH4 Sementara Yang Akan Kita Hitung CO2 Dulu Yang Dihasilkan Maka Kita Buat Perbandingan Volume CH4 Dibanding Volume CO2 Sama Dengan Perbandingan Koopisien Maka Koopisien CH4 Dibanding Koopisien CO2 Sama Sesuai Dengan Volume Kalau Kita Tulis Volume CH4 5 Liter Dibanding Ini CO2 Yang Ditanyakan Sama Dengan Koopisien CH4 Berapa 1 Yang Kita Butuhkan Disini Maka Kita Tulis Dibanding Koopisien CO2 Berapa Ini 1 Kita Butuhkan Supaya Ini Nampak Angka 1 1 Banding 1 Sehingga Volume CO2 Adalah 1 Per 1 Kali 5 Liter Sama Dengan 5 Liter Inilah Volume CO2 Yang Dihasilkan Lanjut Nah Sekarang Berapa Volume Oksigen Yang Diperlukan Nah Ini Tadi Dari Persamaan Yang Sudah Kita Isi Koopisien Kita Gunakan Kita Butuhkan Kembali Kita Tulis Lagi Maka Disini 5 Liter Disini Tadi Berapa Yang Kita Cari Ini Oksigen CO2 Sudah Nah Maka Volume CH4 Dibanding Volume O2 Nah Perbandingannya Diganti Dengan O2 Karena O2 Yang Kita Hitung Nah CH4 Tetap Karena Ini Bagian Yang Sudah Diketahui Volume Sama 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 Maka Koefisien CH4 Dibagi Koefisien O2 Ini Rumus Yang Kita Gunakan Volume CH4 Berapa 5 Liter Dibanding Volume O2 Ini Yang Ditanyakan Sama Dengan Koefisien CH4 Berapa Ini 1 Dibanding Koefisien O2 Berapa Ini 2 Maka Disini 2 Maka Volume O2 Sama Dengan Jadi Bagian Dalam Dikalikan Dalam Bagian Luar Dikalikan Luar Sehingga 2 Per 1 2 Per 1 Dikalikan 5 Sehingga Hasilnya 10 Liter Inilah Volume Oksigen Yang Diperlukan Lanjut Jangan Lupa Klik Subscribe Masih Pada Hukum Gailusa Soal Berikutnya Pada Pembakaran 5 liter Gas Mitana Menurut Persamaan Rehasi Oh Ini Masih Sama Soalnya Sama Tetapi Menggunakan Cara Yang Berbeda Maka Soalnya Kita Lewati Tidak Kita Baca Bagaimana Pembahasannya Masih Tetap Harus Disetarakan Lebih Dahulu Cara Lain Nah Kita Lihat Koefisien Ini Tadi Satu Maka Disini Hanya Empat Disini Hanya Baru Dua Maka Disini Dua O Nya Dua Karena Ini Jumlah O Nya Empat Dua Dengan Dua Empat Ini D-nya Juga Sudah Satu Ya Ini Koefisien Sama Seperti Tadi Volume Yang Diketahui Adalah Metana Ini Lima Liter Nah Masih Sama Berapa Oksigen Yang Dibutuhkan Lihat Angka Satu Ini Yang Bagian Yang Diketahui Ini Bisa Menjadi Lima Berarti Angka Satu Ini Dikalikan Dengan Lima Kali Lima Maka Lima Nah Kemudian Yang Koefisien Yang Lain O Dua Kalau Ini Dikalikan Lima Maka Semua Harus Dikalikan Lima Maka Oksigen Koefisien Dua Disini Juga Dikalikan Lima Disini Berarti Sepuluh Karena Dua Kali Lima Sepuluh Liter Oksigen Yang Diperlukan CO Dua Yang Dihasilkan Koefisien Satu Maka Ini Juga Harus Di Lima Kalikan Atau Dikalikan Lima Satu Kali Lima Berarti Lima Liter H Dua O Yang Dihasilkan Ini Angka Koefisien Dua Maka Dikalikan Lima Disini Sepuluh Cuma Dalam Soal Yang Ditanyakan Oksigen Dan CO2 Oksigen 10 CO2 5 Liter Jadi Volume O2 Yang Dibutuhkan 10 Liter Volume CO2 Yang Dihasilkan 5 Liter Cukup Singkat Yuk Kita Lanjut Berikutnya Jangan Lupa Klik Subscribe Hipotesis Avogadro Pernyataannya Pada suhu Dan tekanan Yang Sama Semua gas Yang Volumenya Sama Memiliki Jumlah Molekul Yang Sama Pula Nah Kita Ambil Contoh Pada Reaksi Percobaan Gailusak Di Atas Disitu Ditulis Juga Pada Suhu Dan Tekanan Yang Sama Karena Hipotesis Avogadro Berkaitan Dengan Gailusak Kita Lihat O2 Dengan O2 Nah Menurut Gailusak Kalau ini Dua volume Ini Satu volume Ini Dua volume Menurut Avogadro Berlaku Pula Ini Kita Tulis Kembali Nah Ini Gailusak Nah Dua Ini Juga Dua Molekul Karena Ini Diukur Pada Suhu Dan Tekanan Yang Sama Ini Satu Molekul O2 Disini Dua Molekul A2O Nah Oleh Sebab Itu Hipotesis Avogadro Berkaitan Dengan Hukum Perbandingan Volume Jadi Pada Persamaan Reaksi Gas Jika Diukur Pada Suhu Dan Tekanan Yang Sama Berlaku Ini Ini Hasil Akhir Yang Harus Kita Pahami Untuk Dasar Perhitungan Perhitungan Selanjutnya Perbandingan Volume Sama Dengan Perbandingan Koefisien Sama Dengan Perbandingan Jumlah Molekul Lanjut Nah Sekarang Kita Lihat Contoh Soalnya Setiap Dua Liter Gas Nitrogen Habis Bereaksi Dengan Tiga Liter Gas Oksigen Menghasilkan Satu Liter Gas Oksigen Oksida Nitrogen Jika Volume Diukur pada Suhu Dan Tekanan Yang Sama Tentukan Rumus Molekul Oksida Nitrogen Nah Ini Seakan Akan Memang Seperti Galusat Tapi Juga Ini Menggunakan Hukum Galusat Dan Apogadru Gabungan Kita Tulis Pembahasannya Kita Tulis Reaksinya Dulu Nitrogen Dengan Oksigen Menghasilkan Oksida Nitrogen Ini Yang Rumus Molekul Belum Diketahui Yang Ditanyakan Maka Karena Kita Belum Tau Maka Jumlah N Kita Misalkan X Jumlah O Kita Misalkan Y Sehingga Rumus Sementara N X O Y Tugas Kita Nanti Mencari X Dan Y N 2 Diketahui 2 liter Habis Bereaksi Oksigen Yang Diperlukan 3 liter Oksida Nitrogen Yang Dihasilkan 1 liter Angka 2 ini Karena Perbandingan Volume Itu Sama Dengan Perbandingan Koefisien Menurut Avogadro Maaf Menurut Gaylusak Maka Angka 2 ini Menjadi Koefisien Nah Angka 3 ini Juga Menjadi Koefisien O2 Angka 1 ini Angka 1 Menjadi Koefisien Dari Oksida Nitrogen Sehingga Kita Sudah Mendapatkan Persamaan Reaksi Yang Setara Baru Kita Lihat Jumlah Atom N Kita Samakan N N Jumlah Sebelah Kiri Disini 4 Maka Tulis 4 Plus Kita Tulis Plus Jumlah N Yang Pada O2 Ini Tidak Ada 0 Tanda Anak Panah Kita Tulis Sama Dengan Berapa Jumlah N Pada 1 N OY Adalah X Maka X Bisa Dihitung Sama Dengan 4 Setelah N Jenis Atom Yang Lain O Maka Kita Samakan O Di Sebelah Kiri Ini Yang N 2 Ini Tidak 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 O Maka Kita Tulis 0 Plus Kita Tulis Plus 3 O2 Jumlah Atom 6 Berarti 3 Kali 2 Sama Dengan Ini Anak Panah 1 N OY Berapa Jumlah Atom Y 1 Kali Y Z Z Maka Y Sama Dengan 6 Sudah Ketemu Jadi Rumus Molekul Oksid Dan Nitrogen Maka X Dan Y Ini Kita Ganti Angka Yang Sudah Kita Hitung N N 4 O 6 Angka Ini Bisa Disederhanakan Sehingga Menjadi Dibagi 2 2 6 Dibagi 2 3 Sehingga Oksid Dan Nitrogen Yang Dimaksud Adalah N 2 O 3 Lanjut Jangan Lupa Klik Subcribe Mudah Mudah Tayangan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh